Bagi Anda pengguna kendaraan, pembatasan kendaraan dengan sistem ganjil genap di sejumlah ruas jalan di Ibu Kota diperpanjang. Aturan ganjil genap dinilai cukup efektif mengendalikan kemacetan di jalanan Ibu Kota. Perpanjangan ini pun menuai beragam reaksi pengguna kendaraan. Kalau saya menurut warga biasa, ya setuju aja karena itu membuat jalanan Ibu Kota jadi lancar ya. Satu, terus itu untuk yang setujunya. Kalau tidak setujunya, ya ada salah satunya, kurang setujunya karena pihak pemerintah atau pemerintah daerah DKI Jakarta kurang sosialisasi untuk kemasyarakat bagaimana peraturan yang sebenarnya, apa positif untuk masyarakatnya. Ya memang kalau memang tidak sesuai, memang agak kesulitan juga sih ya untuk masuk-masuk ke zona-zona yang area-area yang tamrin gitu ya, kuningan gitu. Agak-agak kesulitan juga gitu. Tapi lebih mening daripada... Ya, mening berpanjang sih daripada tidak karena jadi kemacetan sih bisa terurai gitu. Gubernur DKI Jakarta memastikan perpanjangan kebijakan melalui peraturan Gubernur No. 155 tahun 2018 mengenai sistem ganjil genap. Tidak ada perubahan rute dan jam operasional pada kebijakan sistem ganjil genap yang diperpanjang ini. Aturan pembatasan kendaraan ini diharapkan menjadi dorongan pada masyarakat agar lebih memilih menggunakan transportasi umum ketimbang membawa kendaraan pribadi. Karena kebijakan yang mau kita dorong dan sedang kita laksanakan adalah memperbanyak warga menggunakan kendaraan umum. Itulah kebijakan kita. Ini hanya kebijakan antara saja. Sebelum itu semua selesai, ini dilakukan. Tetapi kita tidak bisa melakukan rekayasa lalu lintas selama jumlah kendaraan pribadi banyak, jumlah kendaraan umum sedikit, dan berharap rekayasa lalu lintas menyelesaikan kemacetan. Tidak bisa. Pemerintah DKI selanjutnya akan memasang rambu-rambu permanen di ruas jalan yang berlaku sistem ganjil genap. Hal ini dilakukan untuk memberi informasi jelas pada pengguna jalan. Selama ini masih banyak warga yang mengaku belum menerima sosialisasi aturan lengkap ganjil genap. Anies menambahkan kebijakan ini akan dievaluasi setiap tiga bulan dengan mengumpulkan berbagai data, baik dari Dinas Perhubungan maupun dari Kor Lantas Polri. Tim Liputan Trans 7 Tim Liputan Trans 8